Hai ini daging sapi 1 kg direbus karena tadi baru keluar dari kulkas jadi masih agak beku supaya cepat lembut direbus dulu ini bumbu-bumbu rendang bawang merah satu on bawang putih satu on kurang lebih 30 buah daun kunyit serai daun salam jahe kunyit lengkuas kurang lebih satu on penyedap cabai merah satu on kalau ingin pedas bisa ditambah lagi santan kental satu kilogram karena kita ingin banyak detahnya bisa kita tambah lagi santan kentalnya seperempat ini daging yang skillu tadi telah kita potong-potong menurut selera terus kalau saya saya rebus lagi supaya lebih cepat lembut bumbu-bumbu yang tadi kita blender jadi satu ini bumbu-bumbu yang sudah kita blender tadi kita masukin daun kunyitnya daun salam dan daun serai kita kasih penyedap penyedapnya sesuai selera garam secukupnya nanti bisa dicoba di pertengahan nanti ya kita masukin dulu santan yang satu kilo daging yang sudah kita potong-potong tadi setelah direbus akan lembut kita campurkan langsung dengan bumbu dan santan tadi kita aduk rata dan kita aduk terus sampai menjadi rendang sampai kering sesuai dengan selera dan keinginan ini kalau seperti ini namanya kalio sebelum menjadi rendang sebelum kering sudah bisa disantap tinggal tahap pengeringan sesuai selera mau sekering apa mau kecoklatan ini sudah mulai mengering ya sudah bisa kita santap kok seperti ini sudah sudah dinamain dengan rendang alhamdulillah rendangnya sudah selesai ini seperti ini kalau mau lebih kering lagi juga nggak apa-apa bisa tinggal kita panas panasin aja oke selesai selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati